Hai kembali lagi ya bersama channel ini tri teknik jambi di video kali ini kita akan membuat rak display dari bahan kayu palet bekas ya mau tahu cara bikinnya tonton terus ini ya ini bahan-bahannya ya bahan-bahan untuk membuat rak display ya kita menggunakan kayu palet kayu palet bekas packing ini ya ini atau sebetulnya juga bisa dibilang kayu jati Belanda seratnya bagus ya jadi bagi teman-teman yang ada menemukan kayu seperti ini bagus ini untuk membuat rak display atau lemari atau meja atau sesuai kebutuhan pengen membuat apa gitu kan pokoknya mantap balikannya ya ini coba kita menggunakan bor Oh berinda dan skrup gipsun ya kegip sum sama obeng juga Hai ini mata gerindahan plasnya ya mata ginda amplasnya kita pakai ukuran 240 dan ukuran 400 untuk mengharuskan lagi ini gerindahan contoh mata gerindahan seperti ini untuk ukuran lebar yang lebarnya nih kita membuatnya 60 dan tingginya sekitar 30 cm lanjut kita untuk ke pemasangan sangat sekurutnya sekurutnya kita menggunakan sekurut ukuran satu inci dan satunya lagi ini ukuran dua inci dianggap para kitan raknya sudah selesai lebih kurang terlalu seperti ini ya teman-teman YouTube 60x30 ya untuk melembangkan kayu ini cukup menggunakan bor dengan mata bornya ukuran 10 mili ya tujuannya adalah agar bautnya tak terlihat kita lanjut untuk pengamplasan ya pengamplasan raknya ini dia kita menggunakan mata amplas gelinda tempel ya lebih kurangnya seperti ini bentuknya dan ini amplasnya jadi amplas ini tinggal ditempel aja ke gerindahnya langsung ini menggunakan amplas 240 ini untuk tahap pertama ya pengharusannya membuang sisa-sisa serbuk-serbuk yang ada di yang ada di papannya dan yang kedua tahap kedua baru kita menggunakan amplas yang ukurannya 400 terima kasih ini untuk tahap kedua ya untuk pengamplasan baru menggunakan ukuran 400 terima kasih tahap pengamplasan sudah selesai lebih kurangnya hasilnya seperti ini ya teman-teman YouTube dan setelah pemasangan sudah halus ini mantap pokoknya tahap pengamplasan sudah selesai dan kita lanjut untuk pemasangan background belakangnya kita menggunakan triplek mica putih yang ukuran ketebalannya 3 mili ya teman-teman YouTube dan setelah pemasangan background belakangnya ini baru kita lanjut untuk pemasangan LG stripnya nanti di rinding ya kita lanjut ke pemasangan background belakangnya pokoknya pokoknya tonton terus video ini ya kalau anda suka dengan video ini mohon di subscribe video ini di like dan di share ya ke teman-teman ya kalau bagi yang gak suka di dislike juga gak apa-apa oke kita lanjut ke pemasangan background belakangnya untuk pemasangan background belakangnya 8 scrup cukup ya teman-teman YouTube yang penting setiap sudut tengah terpasang semuanya nah lebih kurangnya tampilannya seperti ini ya dan setelah pemasangnya selesai sisa triplex mica yang berlebih di background ya kita amplas lagi menggunakan amplas tempel tadi ya agar lebih rata teman-teman YouTube ya kita amplas menggunakan amplas 400 yang tadi rak displaynya sudah jadi ya teman-teman YouTube mantap sekali ya teman-teman YouTube ini berbahan dari kayu palet ya palet bekas kita lanjut untuk pemasangan rak displaynya di dinding sebelum rak display yang dipasang kita terlebih dahulu untuk memasang triplex ya ini triplex yang kita pakai ukurannya 9mm tapi dilapis 2 ya triplex ini bakal ditempel di dinding jadi kebetulan sekali dindingnya dari kayu juga untuk menempelkan triplexnya di dinding kayunya ya kalau seandainya teman-teman YouTube membuat display seperti ini juga di rumah yang dindingnya beton bisa juga menggunakan paku beton ya kalau nggak pakai pisar juga bisa untuk rak displaynya sudah selesai mari kita lanjut untuk pemasangan lampu LED strip di bracket rak displaynya ya kita akan memasang lampu LED strip di bracket rak displaynya di sudut siku nya ya ini lampu LED stripnya warnanya warm white ya teman-teman YouTube dengan panjang 1 meter setengah dari lampu LED stripnya sebelum kita pasang lampu LED stripnya kita akan mencoba untuk menghidupkan lampunya terlebih dahulu agar bisa dipasang tapi nanti lampunya tidak hidup atau rusak ya kita coba untuk mengatasnya hidup ya teman-teman YouTube lampunya warna lampunya warm white ya ini lampunya yang harga Rp20.000 ya teman-teman YouTube 1 meternya selanjut kita pasang ya teman-teman YouTube lampu LED stripnya di bracket rak displaynya ya teman-teman YouTube harus tahu ya kenapa kita memasang bracket untuk rak displaynya agar lampu LED stripnya bisa dipasang di sudut-sudut bracket rak displaynya agar lampunya tidak kelihatan seakan-akan rak displaynya melayang ya teman-teman YouTube untuk mengunci lampu LED stripnya karena di bracket cukup menggunakan skrup aja ya teman-teman YouTube menggunakan skrup 1 inci tujuannya adalah agar lampunya tidak bergerak lagi ya teman-teman YouTube pemasangan lampu LED stripnya sudah selesai baru kita pasang rak displaynya ya menggunakan skrup ukuran 2 inci ya atau 2,5 inci juga bisa agar skrupnya itu tembus ke belakang ya sebelum pemasangan skrup diharapkan melihat bracketnya terlebih dahulu agar pas pemasangan skrup tepat pada bracketnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rak display ini menggunakan 2 skrup gipsum ya teman-teman YouTube cukup 2 skrup ukuran 2 inci ini sudah kuat untuk rak display akhirnya rak display kita sudah selesai juga ya rak display melayang atau rak display gantung yang kita pasang LED strip di belakang rak displaynya ya rak display bisa digunakan untuk barang antik ya seperti kamera atau mainan atau untuk barang-barang kosmetik pemasangan LED stripnya sudah selesai dan kita coba untuk mengetes lampunya seperti apa ya bentuknya ya mantap sekali ya teman-teman YouTube teman-teman YouTube mantap sekali ya teman-teman YouTube mantap sekali jangan lupa di subscribe ya teman-teman YouTube kalau teman-teman itu suka dengan video ini di komen dan di share ke teman-teman ya dan bunyikan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video baru terima kasih sudah menonton saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh